Intro Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bad Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Makin keren nih brosis, skutik 125 keren Yamaha yakni Yamaha Frigo baru saja mendapatkan sentuhan desain facelift baru lho brosis. Dan menariknya, desain pada Yamaha Frigo kali ini enggak kaleng-kaleng nih, dikarenakan memiliki desain yang mirip dengan sosok motor super sport dari Yamaha. Yap brosis, dimana pada sosok Yamaha Frigo 125 ini dibuat lebih sporty dengan desain fairing dan headlamp yang mengadopsi desain pada Yamaha R1. Mulai dari desain DRL, sekaligus sen yang berdesain strip LED serta pencahayaan utama atau headlamp yang minimalis pada bagian sisinya. Sedangkan pada bagian cover stang masih terlihat identik dengan desain sebelumnya. Dan untuk bagian panel instrumen, juga masih menggunakan panel full digital. Beralih pada bagian jognya, terlihat juga dibuat lebih sporty dengan desain bertingkat namun sedikit lebar, yang diklaim untuk meningkatkan kenyamanan saat berkendara. Nah, yang sangat menarik terletak pada bagian suspensinya brosis, dimana pada Yamaha Frigo facelift ini terlihat menggunakan suspensi upside down dengan pengereman jakram dan kaki-kaki gambut. Nggak kelewatan pada bagian belakang, menggunakan suspensi single shock dan pengereman belakang jakram. Meski memiliki desain yang super keren, pada Yamaha Frigo facelift ini, diklaim masih menggunakan mesin berkapasitas 125cc blue car, dimana mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 7,0 kW pada 8.000 RPM dan torsi maksimal sebesar 9,5 Nm pada 5.500 RPM. Sedangkan untuk fitur-fitur lainnya, juga diklaim masih sama dengan yang sebelumnya brosis. Tapi sayangnya, meskipun memiliki desain yang super keren, sosok pada new Yamaha Frigo facelift ini masih sebatas rendering digital dari tangan kreatif julek desain, dimana gambar rendering ini hanya sebatas sebagai referensi brosis. Nah, jadi gimana kalau menurut kalian mengenai desain rendering dari sosok Yamaha Frigo ini? Tulis dong di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!